Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku mas tiga semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat ya Tetap semangat dan lebih semangat Hari ini kita akan tetap belajar online dengan usaha dunia Dalam mata pelajaran PLH Disiapkan ya buku tulisnya untuk pelajaran PLH hari ini Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah anak-anak Dalam materi PLH kali ini Ustazah akan menyampaikan Mengenai polestarian lingkungan Untuk lebih jelasnya Silahkan kalian simak Video penjelasan dari Ustazah berikut ini Pendidikan lingkungan hidup Pelajaran pertama Pelestarian lingkungan Lingkungan di sekitar kita terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik Lingkungan biotik sendiri terdiri dari unsur manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Lingkungan biotik yang ada di sekolah yaitu semua orang yang ada di sekolah Baik guru, murid, petugas administrasi, petugas kebersihan, maupun sekuriti Serta berbagai jenis tumbuhan yang ada di taman sekolah Lingkungan biotik yang ada di rumah yaitu semua orang yang ada di rumah Baik kalian, ayah bunda, kakak adik, kakak nenek Serta hewan dan tumbuhan yang ada di pekarangan rumah kalian Selanjutnya lingkungan abiotik Lingkungan abiotik terdiri dari unsur udara, sinar matahari, air, suhu, tanah, dan batu Lingkungan abiotik yang ada di sekolah contohnya Udara, meja, kursi, papan tulis, lemari, rak buku, dan berbagai benda mati yang ada di sekolah Lingkungan abiotik yang ada di rumah yaitu udara, air, tanah, meja, kursi, jendela, dan berbagai benda mati yang ada di sekolah Manfaat lingkungan biotik dan abiotik bagi kehidupan manusia Manusia sangat membutuhkan alam Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk hidup Manusia juga membutuhkan air, udara, dan tanah untuk kehidupannya Oleh sebab itu manusia sangat membutuhkan dan memanfaatkan lingkungan biotik serta abiotik untuk kehidupannya Manusia memanfaatkan lingkungan biotik berupa tumbuhan dan hewan Tumbuhan Manusia memanfaatkan tumbuhan misalnya sebagai bahan makanan dan bahan bangunan Sebagai bahan makanan contohnya Nasi yang sehari-hari kita makan berasal dari padi Gula berasal dari tebu Tahu dan tempe berasal dari kedelai Serta sayuran yang sering kita makan berasal dari tumbuhan Manusia juga memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan bangunan Misalnya kayu Kayu digunakan manusia untuk membangun rumah Selain itu manusia juga menggunakan kayu untuk membuat perabotan Misalnya untuk membuat meja, kursi, dan lemari Ternyata manusia tidak hanya memanfaatkan tumbuhan Tapi manusia juga memanfaatkan hewan Manusia memanfaatkan hewan misalnya sebagai sumber makanan dan pakaian Sapi, ayam, kambing, dan ikan Manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber pakaian Misalnya bulu domba dan ulat sutra Selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia memanfaatkan lingkungan abiotik Di sini manusia memanfaatkan lingkungan abiotik berupa udara, sumber daya alam, air, dan tanah Yang pertama udara Udara merupakan unsur abiotik yang sangat penting bagi manusia Tanpa udara manusia tidak dapat hidup Oksigen yang berada di udara sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas Yang kedua sumber daya alam Manusia mengolah lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhannya Dengan cara melakukan pengeboran Manusia melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi Minyak bumi biasa diolah oleh manusia untuk dijadikan bahan bakar Selain melakukan pengeboran, manusia juga melakukan menggali bumi Untuk mendapatkan biji besi, tembaga, emas, timah, dan batu bara Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik juga yaitu air Air sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Manusia memanfaatkan air untuk banyak hal dalam kehidupannya Ayo coba sebutkan manfaat air bagi kehidupan manusia Kalian biasa memanfaatkan air sebagai apa saja? Iya Kita biasa memanfaatkan air untuk minum, mandi, memasak, menyiram tanaman, mengairi sawah, dan juga untuk membangkit listrik Dan yang terakhir manusia memanfaatkan lingkungan abiotik berupa tanah Manusia berpijak atau berdiri di atas tanah Membangun tempat tinggal di atas tanah Membangun sekolah, membangun gedung, membangun kantor, membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya juga di atas tanah Selain itu manusia juga menanam berbagai jenis tanaman Seperti padi, sayuran, dan buah-buahan juga di atas tanah Baiklah anak-anak Manusia selain bisa memanfaatkan lingkungan biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya Manusia juga berkewajiban untuk melestarikan lingkungan biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya Berikut merupakan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan biotik dan abiotik Yang pertama adalah menanam pohon di sekitar kita Pohon merupakan salah satu unsur paling penting dalam pelestarian lingkungan Pohon memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia Pohon bisa membuat udara menjadi lebih segar Kita manusia dan hewan bernafas adalah dengan menghirup oksigen Oksigen berada di dalam udara Sehingga kalau kita banyak menanam pohon Maka kita bisa membuat udara yang kita hirup itu menjadi lebih bersih Dan tentunya segar Selain untuk membuat udara menjadi segar Pohon juga bisa digunakan untuk menyimpan air di dalam tanah Air yang disimpan di dalam tanah akan menjadi sumber air tanah Semakin banyak pohon yang kita tanam Maka semakin banyak air yang akan tersimpan di dalam tanah Jadi ingat anak-anak Dengan menanam pohon berarti kita sudah melakukan dua hal Yang pertama kita melestarikan sumber air Dan yang kedua kita membuat udara yang ada di sekitar kita Udara yang kita hirup menjadi lebih bersih dan segar Kemudian cara yang kedua adalah tidak membakar sampah Sampah sebaiknya jangan dibakar ya anak-anak Sampah yang dibakar itu akan mengeluarkan asap yang dapat mengotori udara Udara yang kotor itu bisa menyebabkan oksigen di udara berkurang Padahal oksigen itu merupakan gas yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas Oleh sebab itu Kita jangan membakar sampah Agar udara yang ada di sekitar kita tetap bersih Kemudian cara yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya Ayo anak-anak kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya Yaitu di tempat sampah Jangan membuang sampah sembarangan Seperti kita membuang sampah di jalan Kita membuang sampah di selokan Atau membuang sampah di sungai Karena sampah yang dibuang sembarangan itu bisa merusak lingkungan Jika dibiarkan lama-kelamaan Maka Sampah tersebut akan mengeluarkan bau yang tidak sedap Bau yang tidak sedap atau yang tidak enak itu bisa mengotori udara Mencemari udara Selain itu sampah yang kita buang sembarangan tadi Ketika musim penghujan maka bisa menyebabkan banjir Oke anak-anak Setelah tadi kita sama-sama belajar mengenai lingkungan biotik dan abiotik Serta cara melestarikannya Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas dari Ustazah Di sini Ustazah memberikan kalian dua tugas Tugas yang pertama Kalian coba amati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian Tuliskan lima benda yang termasuk lingkungan biotik Dan tuliskan lima benda yang termasuk lingkungan abiotik Setelah itu tugas yang kedua Tugas yang kedua Berkaitan dengan cara melestarikan lingkungan Yaitu tanamlah sebuah tanaman Tanamannya bebas apa saja Di lingkungan rumahmu Boleh ditanam di pot Boleh ditanam di tanah langsung Di halaman rumah Boleh Dan rawatlah dengan baik Sirami secara teratur ya Baiklah anak-anak Bagaimana? Sudah paham atau belum? Semoga Apa yang Ustazah sampaikan hari ini Bisa kalian memahami dengan baik ya Tadi Ustazah sudah menjelaskan Mengenai lingkungan biotik Dan juga lingkungan abiotik Beserta cara pelestarianya Semoga Dengan kalian mempelajari ini Kalian jauh lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan ya Baiklah Ustazah akhiri Pembelajaran hari ini Semoga apa yang Ustazah sampaikan Bermanfaat untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!